Oke guys disini gue mau sedikit ceritain kronologis Akun ini kenapa bisa di hack Kemungkinan dari cookies ya guys ya Soalnya gue jarang ganti password Passwordnya itu-itu aja mungkin dari situ Terus mungkin gue login di website-website Kayak masukin UI di sembarangan Terus login di website-website gak dikenal Mungkin pake akun Genshin Wah ini mungkin ya guys ya Mungkin dari situ Terus dari mana lagi mungkin dari situ aja guys Kemungkinan ke hack kalau gak dari cookies Yang gak jarang dibersihin Password jarang diganti Dari website-website yang gue login Gak ada lagi dari mana Bisa ke hack guys ya Gak tau tuh si hacker jago banget Aanya bisa nge-hack gila Padahal dia gak punya data-datanya guys Nah mungkin dari situ terus Si akun ini tuh di hack di bulan September 2022 guys Di pertengahan bulan Dan gue ngajuin Ternyata gak di ACC guys Soalnya datanya itu emang kurang lengkap Gue lupa lagi Pertama kali bikin akun Gak tau Semuanya gak tau lah pokoknya Lupa lagi emailnya yang mana Soalnya gue ini mainin banyak akun Jadi gue lupa lagi Pokoknya lupa data kurang lengkap Akhirnya gue Akhirnya gue nemu juga Udah beberapa bulan Nyari-nyari data Akhirnya ketemu juga Dan akhirnya bisa di ACC guys Di ACC nya itu udah di bulan Di tahun 2023 malah Sebenernya gue udah pasrah Akun ini kalo ilang yaudahlah Gue mainin akun viewers aja Kalo buat konten Ternyata memang masih ada rejeki Akun ini balik lagi kayaknya Nah nanti gue bakal kasih tau gimana Caranya Cara ngamanin akun Terus Kasih tau juga Bagaimana Kalo kalian Tips di FJB ya guys ya Terus gue juga bakal ngasih tau Gimana caranya Kalo misalkan akun kalian itu ke-hack Jadi Tonton videonya aja Sampai habis Biar gue kasih tau Biar akun kalian juga aman guys Soalnya kalian tau sendirilah Daily tiap hari Parming tiada nanti ya guys ya Nabung terus Basing BP Ujung-ujungnya akun ke-hacker Anjir Nangis guys Soalnya kalo akun Genshin ini Kalo misalkan dibotakin Atau hackernya ya guys ya Itu gak akan bisa Di rollback lagi itemnya guys Atau weaponnya ya Kalian udah Hancurin nih Artepak Ke artepak bintang 3 Yang bintang 5 Itu gak bisa di rollback guys Soalnya udah banyak kejadian Youtuber-youtuber yang kayaknya Kayak Bang Royce Ya itu gak bisa Di rollback guys Dia punya deathmatch R5 Dia gak bisa balikin lagi Kalo udah dibotakin sama hacker Udah gak tanggung jawab tuh Mihoyo Makanya kalian harus rawat Dengan baik guys Nah disini gue bakal Ngasih tips and trick Agar akun kalian itu Bisa aman Dan data-data apa aja Yang harus kalian save guys Langsung saja ke videonya Let's go mamang Nah disini gue bakal Ngasih tau Apa aja data yang harus kalian save guys Akun kalian Yang pertama itu screenshot guys Tiap bulan itu kalo bisa rutin Screenshot Senjata Dan screenshot karakter kalian guys Update terbaru dari karakter kalian Pokoknya screenshot datanya itu save guys Nanti kalo kalian kenapa-kenapa akunnya Nah kalian itu bisa ada backup Untuk datanya guys Terus kalian itu harus tau Tanggal pertama kali bikin akun Nah taunya dari mana bang Taunya dari email Biasanya kalo enggak Kalian kalo Kalo emailnya lupa Kalian bisa cek disini Di arsip Arsip karakter Nah kalian klik si Ember guys Nah contoh gue ini Si Chongyun Nah Chongyun ini Bakal ada Tanggalnya pertama kali dapet Nah kalo di si Ember ini Ada ya guys ya Pertama kali dapet Kapan Pokoknya bakal keluar nih Tahun berapa Tanggal berapa Soalnya pertama kali dapet si Ember Udah pasti itu adalah Pertama kali kalian Membuat akun Genshin Nah itu catat tanggalnya Tanggal tahun Bulannya catat Pokoknya Atau screenshot aja si Embernya Ini screenshot semua ya guys ya Nah itu data yang harus kalian save Terus Bukti top up Pertama kali guys Kalian itu pertama kali top up Apa misalkan blessing Nah blessingnya itu Top up berapa Top up dimana Terus Invoice nya ada Apa enggak Itu harus ada guys Kalo bisa ada invoice Terus totalnya berapa Bayarnya pake apa Itu ditanya semua guys Kalo misalkan Terus top up Tapi kalo kalian lupa Perus top up Ya kalian itu Kalo bisa top up Itu ada invoice nya Jangan Gak ada invoice nya Itu simpan guys Soalnya Bakal ditanya guys Nanti Si perus top up Itu adalah salah satu kunci Biasanya itu Meyakinkan bahwa Akun ini adalah Akun kalian Ya guys ya Data yang harus Kalian simpan Terus Data yang harus Kalian simpan Itu udah pasti UID ya guys ya UID ini harus simpan Juga Soalnya ini bakal Ditanya Nah terus Yang ini yang Paling penting guys Kalian itu Pertama kali Bikin akun Lewat device apa Nah ini penting Soalnya Ini ditanya Sampai ke RAM Terus Prosesor nya Merk nya juga Ditanya Ini detail banget guys Asli Pokoknya Device apa Yang kalian Pake Untuk pertama kali Bikin akun Di device apa Misalkan Bikin akun kalian Di device PC Atau misalkan Di Android Atau di Apple Pokoknya Itu ditanya detail guys Sama merk-merknya Device nya Terus Bakal ditanya Juga Masalah Akun kalian itu Bikin lewat Gmail Facebook Atau lewat Apa lah Itu ditanya juga guys Kalian itu harus Bisa jawab Untuk data Nanti kalau Akun kalian itu Kehack Kalau kalian mau Ngeklaim ya Kalian harus juga Tau data-data itu guys Pertama kali Bikin akun Lewat Gmail Atau Facebook Kalian itu lewat Itu harus inget guys Asli Pokoknya Itu aja sih guys Untuk data-data Yang harus kalian Save guys Itu yang paling penting Soalnya Terus Device-device Atau email Yang paling sering Yang kalian pake Misalkan Kalian sering mainnya Di Android Atau emailnya Email pake yang ini Nah itu juga Harus Disipen guys Nah itu aja guys Mungkin informasi Data-data Yang harus kalian Save dari sekarang Sebelum terlambat Akun kalian Ya guys ya Se Tebel-tebelnya Website Mihojo Tetep aja Kalau misalkan Udah para hacker Udah Berkeliaran Ya guys ya Pasti ilang Akun kalian guys Nah disini Gue bakal ngasih tau Gimana caranya Kalau kalian Akun kalian itu Kehack Gimana caranya sih bang Nih akun gue kehack Terus Cara ngeklaimnya Gimana Nah gue disini Bakal kasih guide-nya Guys Nah untuk Akun kalian yang Kena hack Nih sekarang Yang kena hack Yang nasibnya Sama kayak gue Kalian itu Kalian itu Harus punya Data-data Yang tadi Persiapan dulu Sebelum Mengajukan ke Mihojo Yaitu Tanggal pertama kali Bikin akun Di page pertama kali Kalian login Terus bikin akun Lewat google Facebook Atau yang lainnya Terus bukti Top up pertama kali Kalian Kalau kalian pernah top up Kalau gak pernah top up Ya gak usah guys Terus email baru Untuk Ngebin akun kalian Nanti ya guys ya Pas ngeklaim Kalian itu harus punya Email baru Gak bisa pakai email yang lama Kalian Harus siapkan juga Email yang baru Terus kalian itu Nge-emailnya kemana bang Kalau misalkan Akunnya kayak hack Nah kalian itu Nge-email ke Support Underscore OS At Hoyoverse.com Nah kalian nge-email Kesana Bang misalkan Pakai bahasa Indonesia aja Juga gak apa-apa guys Misalkan customer service Akun saya dibajak Oleh hacker Nah ini untuk data-datanya UID Segala rupa lah Pokoknya itu Kalian kasih tau lah Pokoknya Data-data akun kalian Terus Screenshotan Kalau bisa akun kalian itu Screenshot guys Senjata Karakter Nah itu Screenshot Dan kirim Nanti bakal ada Balesan dari si CS nya Dari email nya Junggu aja lah Seharian atau dua harian Nah kalian itu Bakal dikasih POM Nah POM itu Kalian isi dengan Data-data yang tadi Pokoknya UID Segala pokoknya Data-data akun kalian itu Bakal ditanya Terutama yang tadi Poin kunci yang tadi Guys ya Data kunci tadi Tanggal pertama kali Bikin akun Di PES pertama kali login Bikin akun lewat mana Terus Bukti top up Kalau udah pernah top up Nah itu guys Itu data-data Paling penting guys Pokoknya kalian simpen Kalau kalian punya Akun Kenshin Nah kalau kalian udah terlanjur Waktu beli FJB Gak nanya sama Ownernya Kalau bisa Tanyain sama Ownernya guys Siapa tau Si Ownernya itu Masih aktif Yang Owner pertama Soalnya Owner pertama Yang pasti tau Data-data ini guys Kalau misalkan Kalian Akunnya udah di Banyak tangan Udah repot Gak usah lah Tinggal terima nasib aja guys Nah itu guys Kalau kalian Misalkan akunnya ke-hack Jadi kalian siapkan aja Itu dulu Nah disini Gue bakal kasih tip Gak gimana Caranya mengamankan Akun kalian Nah untuk mengamankan Akun Hoyoverse kalian Udah pasti Akun kalian itu harus Ditautkan Ke Akun Hoyoverse Jadi kalian itu kan Yang daftarnya Waktu Google Facebook Gmail Nah itu Kalau saran gue Langsung aja bikin Akun Hoyoverse nya guys ya Soalnya kalau FB kalian ke-hack Akun Genshin Kalian juga bakal ke-hack Apalagi Yang udah Spend banyak Itu di akun Genshin Misalkan udah Spend ratusan juta Atau puluhan juta Makanya amankan Akun kalian ya guys ya Sebelum Akun kalian dibotakin Sama hacker ya guys ya Soalnya Seaman-amannya Sistem Mihoyo Yang sekarang Pasti Kalau hacker Pasti jebol guys Jadi hati-hati Kalau kalian Akunnya pengen aman Terus Jangan nge-share UID Banyak nge-share UID Di streamer-streamer Kalau akun kalian bagus Kalian kan niatnya Garam tuh Di streamer-streamer Hati-hati Masalah UID ya guys ya Soalnya UID Ini menjadi salah satu Kunci hacker itu Membidik akun kalian nih Akunnya nih Bagus nih Artinya bagus Pasti Si hacker itu Ada keinginan Untuk meng-hack ya guys ya Ngapain nge-hack Akun yang gak jelas guys Udah pasti Nge-hacknya itu Akun yang bagus Kalau misalkan Dijual lagi jual Pasti bakal jadi cuan Jadi kalian Hati-hati yang suka Review ID Review ID Berkedok pamer Di streamer-streamer Atau dimanapun lah Pokoknya itu Hati-hati guys Soalnya mulai dari situ Si akun kalian itu Bakal dibidik Terus kalian Jangan sembarangan Login di website Masukin UID lah Apalah Pokoknya di website-website Bukan resmi Kalian itu Jangan sembarangan Masukin UID Soalnya Kita gak tau Itu database Yang ada di website Yang sering kita login Pokoknya ada Website yang kita Masukin UID Keluar Si karakter kita Artepak kita Buat nge-garam Siapa tau Si website itu Berapiliasi Dengan hacker Mana nih Coba Kan banyak yang Review Review ID Nah ini UID ini Kita incer Soalnya akunnya bagus Banyak waipu Konselasinya ke unlock Nah itu bahaya guys Hati-hati kalian Login di website Bukan resmi Mihojo Namanya bukan resmi Ya guys ya Dia itu mengumpulkan Data-data player Mihojo guys Mulai dari UID lah Data-data Delemannya Jadi kalian Kalau misalkan Si website itu Berafiliasi dengan hacker Wah bahaya guys Jadi kalian Jangan sembarangan Login di website-website Ya guys ya Nah itu Jangan dari gue Terus Kalian itu Kalau bisa Kalau mau Top up Guys Nah ini Kalian itu suka Teledor Masalah di top up Di orang lain Kalau kalian mau top up itu Kalian itu ganti password dulu Guys Udah ganti password Kasih password baru Ke si Penjual top up Kan si penjual top up itu Pasti top up Di luar negeri guys Atau misalkan Pake kurs Dollar Kayak di Google Play Kalian mau top up Dimanapun Kalian itu pasti Si kursnya itu Bukti top upnya Pasti kursnya Dollar Atau apalah Pokoknya lebih murah Jadi kalian itu Amanin akun kalian Terus di perangkat login Disini di website Mihojo Ada perangkat login Nah hapus Perangkat login Orang lain Atau Yang kalian gak kenal Jadi kalau kalian Ada orang mau login Pasti minta Kode verifikasi dulu Nanti Jadi kalian itu Jangan sembarangan Ngasih data-data akun Soalnya Kalau kalian top up Ya login Itu pasti ada Resikonya Soalnya Kalian itu Ngasih data Ke orang lain Apalagi Kalau misalkan Jasa top upnya itu Berafiliasi Dengan orang-orang Bangsat yang suka Ngehack Nah itu bahaya guys Soalnya kalian itu Bakal ngasih semua Data-data kalian itu Kepada si penjual top up Jadi kalian Kalau mau top up Biologin Kalian harus Yang terpercaya Atau bertahun-tahun Banyak lah Top up-top up Yang udah bertahun-tahun Terpercaya Jadi kalian hati-hati Kalau mau top up Biologin Nah kalau kalian Mau top up Mendingan PIUID Sebenarnya Lebih Safety Tapi kalau masalah Mau top up Lewat mana itu Terselah kalian Soalnya itu Berafiliasi Dengan harga Nah gitu aja guys Untuk Tips dari gue Cara ngamanin akun Videonya mungkin Udah terlalu panjang Tapi ini gue harus Sampaikan ke kalian guys Soalnya gue sayang Sama kalian Kalau misalkan Akunnya ke-hack itu Anjing Ngerasanya cok Dua tahun Ngurus anak Ibaratnya hilang guys Ngurus waipu Ibaratnya hilang Dua tahun Ketemu si Catherine Bayangkan sama kalian Ya guys ya Terus akunnya ke-hack Dibotakin sama Hacker-hacker bangsa Nying nangi cok Asli cok Pokoknya jangan Gue udah Udah merasakan ya guys ya Cara Hilang akun Genshin Impact Yang udah diurus Dua tahun Tiap hari login Gak pernah absen Wah pokoknya rasanya Sakit bos Tapi gimana lagi Akhirnya Alhamdulillah Kalau emang bener rejeki Pasti balik lagi Itu akun guys Ternyata memang balik lagi Itu akun ke gue guys Asli guys Nah tadi gue udah Ngasih tau masalah Gimana cara ngamanin akun Terus gue Mau ngasih tips and trick Buat kalian yang mau Jual beli akun Genshin Impact Nah kalau kalian Mau jual beli akun Genshin Impact Kalau bisa beli di Owner yang pertama Dan punya data-data Yang tadi ya guys ya Berstop up Loginnya lewat apa Tanggal bikin akun Kapan Pokoknya datanya lengkap Kalau kalian mau beli akun Genshin Impact Kalian harus tau Data-data itu Kalau kalian misalkan Akunnya ke Hack balik Atau di hack back Kalian itu bisa Ngeklaim balik Tapi kalau gak ada Data-data itu Kalian itu Resiko jual beli akun Nah itu dia Kalau punya data-data itu Akun ke hack Yaudah Wassalam guys Nah itu guys Buat kalian yang mau Bergelut di FJB Soalnya kalau Kalau jual beli akun Memang akunnya Lebih murah guys Kalian modal 10 juta Kalian itu bakal Dapet akun GGW Pret Yang top upnya itu Mungkin udah 80 juta 90 juta Cuman modal 10 juta Atau misalkan Modal 500 ribu Udah dapet akun Yang top upnya itu 20 jutaan lebih Asli Soalnya harganya itu Turun banget guys Asli Kalau misalkan Jual beli akun Genshin Impact Emang rugi guys Kalau ngejual Akun ya Tapi kalau yang beli Bisa beli hoki Ibaratnya Kan kalau kita Bikin akun sendiri Ampas Anjir Kalah red op Terus Dapet kiki mulu Nah kalau beli akun Makan kita bisa beli akun Sesuai dengan yang kita inginkan Keuntungannya gitu Tapi tetap ada Resiko aja Itu mah harus Ditanggung sendiri Namanya juga jual beli Kalau misalkan Pembelinya sekem Yaudah Bisa di hack balik Soalnya gampang banget Buat ngehack balik Di Genshin Impact Asalkan punya data-data Pertama Kalian Udah pasti Balik Mau akun kalian Udah 1 tahun 2 tahun Kalau si Owner pertamanya Memang ada niatan Ngehack balik Itu bisa Kehack balik Contohnya Ini akun gua Udah kehack 8 bulan Kan sama si hackernya Dijual Pasti sama orang Yang beli dari hacker Pasti dimainin akun ini Tapi Dengan gua Data-datanya Akhirnya lengkap Dibalikin juga Mami Hoyo Soalnya gua punya Data-data Utamanya Jadi kalian hati-hati Kalau yang mau FJB Jadi mungkin itu aja Untuk video kali ini Semoga videonya Bermanfaat Dan kalian itu Bisa mengamankan Akun kalian Sesegera mungkin Sebelum terlambat Para hacker Semoga aja Kita juga Akun gua ini Nggak kehack lagi Semangat Males banget Kehack lagi Akun gua Hilang lagi Motivasi gua main Genshin Pokoknya gitu aja Semoga bisa bermanfaat Pokoknya kalian Amanin akunnya Tapi kalau kalian Ada yang mau ditanyakan Masalah jual beli Akun Genshin Gimana cara Ngamaninnya Terus kalau kalian Mau ditanyakan juga Masalah kehack Gimana caranya Ngeklaimnya bang Kalau kalian masih Belum ngerti Kalian komen aja Di kolom komentar Nanti bisa gua Bantu-bantu lah ya Sama player Ya guys ya Indo Jadi gitu aja guys Untuk videonya Jangan lupa Di subscribe juga ya guys ya Agar channel ini Terus berkembang Insya Allah Gua bakal Makin semangat lagi Bikin konten Genshin See you next time I miss you